Tadi gue lagi ada di Jakarta Raya Nah, banyak banget nih request-request Mobil LCGC atau mobil yang slap-slip nih buat kuliah Ini udah ada FIJBA-nya Cus kita langsung tanya Nah, dukung banget nih Juga ada Honda Brio RS Cus kita langsung tanya FIJBA-nya Halo Pak Halo Oke, namanya Bapak siapa? Adio Oke nih Pak, jadi banyak banget nih Pak yang nanyain Mobil yang cocok banget untuk kuliah Jadi pastinya bisa slap-slip tapi tetap kece gitu Oke, kita langsung ganti kamera belakang dulu ya guys Nah Pak, mobil Honda Brio nih Pak Harga dasarnya berapa sih Pak? Kalau untuk Honda Brio disini kita buka dengan harga 135 Oke, 135 Oke Nah, ini kelebihannya apa nih Pak? Nih untuk anak-anak kuliah terutama nih? Kalau untuk anak muda nih cocok Kalau eksteriornya cantik, teleponnya bagus Disini ada untuk fiturnya sangat bagus Disini ada fitur elektrik disetir untuk audionya Channel Oke, jadi menunjang banget ya Pak? Iya Keren Terus juga sporty lagi Gokil Cocok untuk anak muda Wede Kelebihannya apa lagi nih Pak? Ini untuk bahan bakarnya irit Untuk perjalanannya nyaman Bisa mudah Cari jalan yang Slap-slip Wede Oke, jadi slap-slip banget ya Oke Cus Pak, langsung kita ke mobil yang kedua Oke Pak, mobil yang kedua apa nih? Toyota Agya Toyota Agya Oke Kenapa sih Pak? Ini mobilnya jadi yang Cocok banget nih Untuk anak kuliahan Dia CC-nya kecil Jadi untuk bahan bakar pasti irit Wah Oke, oke, oke Irit Kalau dari segi eksterior nih Pak Ini masih bagus banget gak sih? Masih cukup bagus Ban masih tebal Relak Masih original Oke Dari segi fitur-fitur nih Pak? Kebetulan ini transmisinya Matic cocok Kalau untuk di daerah Jakarta Wah Jadi kalau macet-macet gak terlalu capai Oke Terus fiturnya Pak? Viro Bagus Kita ada USB-nya Ada Bluetooth juga Oke Terus irit juga lagi ya Pak? Pastinya irit Gokil Ini harga dasar dari berapa Pak? 71 juga 71 Mobil semulus dan sebagus ini guys Gila gokil Oke Pak Langsung kita ke Mobil yang ketiga Pak Lanjut Pak Mobil yang ketiga nih Ada Daihatsu Sirion Oke Harga dasar dimulai dari berapa? 99 juta 99 juta Oke Kalau dari segi eksterior nih Pak? Eksteriornya manis juga Karena sudah dilengkapi dengan spoiler-spoiler yang Bagus Bawahnya Relaknya juga Racing Dari segi interior Gimana nih Pak? Untuk interiornya bagus juga Di setir kita udah dilengkapi dengan Tombol audionya Jadi gak perlu Sotet langsung dari setir Terus fitur lainnya Ada alfab lagi Pak Untuk AC Sama setelan kursi Nyaman nih nih Untuk power window-nya juga lengkap Sama electric mirror spion Tapi hemat nih ya Pak Hemat Terus bodi ramping Wah Selap Cocok lah Buat anak muda Asik Oke lanjut ke mobil selanjutnya Pak Oke Pak Mobil selanjutnya apa nih? Ya ini ada Mas Jatuh Tahun 2015 Masih mulus Gila Ini desainnya sporty banget Pak Cocok buat anak muda Terlalu manly guys Terlalu manly Dimulai dari harga dasar berapa Pak? 75 juta saja 75 juta Kalau dari segi eksterior nih Pak Eksteriornya Bagus Istimewa lah Oke Pak Spill nih interiornya nih Mazda 2 Untuk starter Ini sudah keyless Wah Makan tombol Oke udah keyless Oke Tapi sama seperti itu airbag Power steering Otomatis pasti Gila Mulus banget Dan masih bagus Irit gak sih Pak? Irit Termasuk irit Mazda Tuh guys Gila Harga 75 juta aja nih Harga dasarnya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Bye-bye Jangan lupa ya guys Pokoknya jangan lupa